Pemirsa, kopi sudah menjadi bagian sehari-hari dari kehidupan masyarakat. Namun, satu kopi ini berbeda karena dicampur dengan barak api dari arang kayu. Meski terdengar aneh kopi bercampur barak api tersebut, sekarang mulai digemari masyarakat di Wonogiri, Jawa Tengah. Sajian kopi panas diceluk barak api ini mulai populer di kalangan masyarakat setelah diperkenalkan Nyonya Tinuk, pemilik kedai kopi Joss, di kampung Kerdu Kepik, Gunung Gandul, Kota Wonogiri, Jawa Tengah, sekitar 3 bulan lalu. Sama seperti kopi pada umumnya, Pembuatan kopi barak api ini pun juga melalui proses penyeduhan dengan air panas. Hanya saja kopi sajian Nyonya Tinuk ini diceluk dengan barak api dari arang kayu yang menganggar. Bukan sebarang arang, tetapi arang khusus dari kayu asam Jawa yang membuat aroma kopi lebih sedap. Selain menciptakan aroma berbeda, arang kayu asam Jawa ini dikenal sangat keras dan tidak meninggalkan residu di cangkir kopi. Pemilik kedai, Tinuk Setiawati mengatakan, ide pembuatan kedai kopi di celup barak api tersebut terinspirasi dari angkringan kopi serupa di Yogyakarta yang sudah lebih dulu memasyarakat. Meski baru 3 bulan dibuka, ternyata kedai kopi Nyonya Tinuk ini mulai diminati masyarakat, terutama para penikmat kopi. Memang kopi yang awalnya itu diciptakan dari teman-teman di Jogja. Itu adalah kacikan kopi, di mana untuk penyajiannya kami campurkan arang kayu asam, kemudian dimasukkan ke dalam kopi. Efeknya menciptakan aroma tersendiri. Kalau kopi yang lainnya kan kopi dari serbuk pabrikan. Kalau ini, kayaknya dicampur sendiri gitu, balik ini sendiri, jadi enak gitu. Jadi kasnya di situ. Harga secangkir kopi bara api di kedai angkringan Nyonya Tinuk ini cukup murah, hanya 5.000 rupiah. Selain kopi bara api, pengunjung juga bisa menikmati aneka jajanan khas kota Wonogiri serta nasi kucing gunung gandul, jadah bakar, dan aneka sundukan dengan harga berkisar antara 2.000 hingga 5.000 rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, INews Melaporkan.